selamat datang di kasano kitchen sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya assalamualaikum sahabat kasano ketemu lagi sama bunda kali ini bunda lagi mau bikin steak jadi buat kamu yang punya daging terus mau bikin steak kayak gini caranya ini dagingnya ini daging frozen ya jadi bunda beli itu memang udah potongan kayak gini dan ini sudah di frozen dan ini tadi udah dicairin jadi kalau kamu punya daging frozen bisa kamu pakai juga kalau mau beli yang fresh kayak gitu yang baru beli itu juga lebih oke juga sih nah bahan-bahannya ini ada daging kemudian ini ada buncis, wortel dan bawang putih kemudian ini ada olive oil kamu boleh pakai olive oil boleh pakai minyak biasa juga boleh nah yang pertama dilakukan kita mau ngebumbuin dulu nih dagingnya bumbunya pakai apa sih simple banget tau bumbunya kita kasih aja merica kemudian kemudian dikasih garam gak usah terlalu banyak nanti kita ratain aja pakai tangan nah kayak gini kita ratain terus kita balik kita kasih lagi bumbunya kasih merica kalau jumlahnya itu ukur aja sesuai keinginan kamu segimana ya kemudian ini daram dilumuri aja kayak gini udah deh yang ini kita diemin dulu diemin dulu aja sekitar 10 menitan 10 menit sampai 15 menit boleh nah ini untuk wortelnya ini wortelnya cuma aku potong-potong panjang yang kayak gini kalau kamu mau bikinnya kecil-kecil kayak gitu boleh lebih kecil dari ini ini kan boleh juga terus ini kalau kamu mempotong bulut-bulut pendek kayak gitu boleh ini buncisnya aku pakai kayak gini aja kalau kamu misal punya asparagus oke juga itu untuk dipakai atau sayur-sayuran yang lain soalnya aku biasanya juga pakai macam-macam sih sayur kayak pak coy aja juga pernah bikin setek pakai pak coy enak sekarang yang kita lakukan adalah kita mau panasin minyak dulu ini saya pakai olive oil ya jadi minyaknya gak usah banyak-banyak kamu kalau pakai minyak yang biasa juga gak usah banyak-banyak ya minyaknya nah ini kalau minyaknya kira-kira sudah panas kita mau masukin dagingnya ini cara kamu masaknya masukin aja bawang kemudian yang tadi itu sayur-sayurannya taruh di sampingnya seperti ini ya dan ini jangan dibolak-balik dulu dagingnya nah itu tergantung kematangan yang kamu inginkan waktunya kalau kamu pengen yang mateng banget gitu ya boleh agak lama aja nah ini kan ada juga yang gak begitu suka sayuran masih agak keras mentah ya jadi dimasukin dari awal supaya sayurannya ini juga mateng gitu kemudian ini jangan aku balik gitu ini aku mau kasih saus berbeki ya kurang lebih segitu ini lebih wangi lebih enak tarumain jadi ini dagingnya tebal ya jadi ketebalannya ini sesuai yang aku beli di supermarket jadi udah dipotongin dipotong setik kayak gini jadi ketebalannya udah standarnya sekitar 1 cm lebih nah ini 1 cm mungkin ya 1 cm yang lebih aku gak salah ya soalnya aku gak ngukur ini sayurannya udah mateng aku mau angkat dulu ini sayuran-sayurannya jadi sebenarnya jadi sebenarnya sayuran-sayuran ini itu bisa direbus tapi kalau aku lebih suka aku jumiin sayurannya jadi itu sesuai selera ya nah akhirnya sudah matang dagingnya diambil taruh disini ini bawangnya kita juga ambil wow udah jadikan ini dia steaknya tuh simple banget dan ini karena pake saus berbekiu jadi tambah lebih enak lagi kalau kamu gak punya saus berbekiu ya gak usah pake gak apa-apa itu rasanya udah enak banget dan untuk olive oil itu juga bebas ya kamu boleh pake boleh enggak wow steaknya sudah jadi nih wow mantep banget ini pake saus berbekiu loh jadi tambah kece rasanya selamat menikmati guys nah sekarang kita mau cobain potong ya pisaunya pake pisau yang tajem tuh kita lihat dagingnya tuh matang sempurna jadi kalau kamu suka masak yang dalamnya masih kayak merah gitu masih matang medium kamu boleh masaknya tuh sebentar aja kalau aku masaknya ini yang matang banget sudah jadi steaknya terima kasih yang sudah nonton jangan lupa ya untuk like komen subscribe dan share terima kasih Terima kasih.